Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi One Piece Rose Baik teman-teman jadi di video kali ini gue mau ngasih unjuk ke kalian semua dimana aja lokasi untuk belajar haki ya jadi di game One Piece Rose ini ada 3 haki teman-teman Ken Bushokuhaki lalu ada Bushokuhaki dan yang ketiga itu ada Houshoku kita mulai dari yang paling OP dulu ya teman-teman Houshoku Haki nah teman-teman, di game ini tuh ada Houshoku Haki ya seperti yang kalian tau, haki raja tapi, tapi ya setau gue nih, setau gue nih kalian gak bisa ngedapetin itu kecuali kalian emang pas kalian masuk kalian punya di status kalian nih kalian buka status kalian lihat di bawah ada Houshoku Haki itu yes kalau no, artinya ya kalian gak akan punya udah gitu aja, sesimpel itu teman-teman kalian gak akan punya kalian gak bisa beli di shop kalian bisa lihat nih tuh gak ada di shop bahkan di halaman store-nya dari game Roblox-nya juga ya si One Piece Rose dia gak ada, kalian lihat nih gak ada kan adanya si customizer tuh lalu ada Yoru dua kali Boss Drop Fruit Fortifier tapi gak ada Houshoku Haki yang artinya satu-satunya cara untuk ngedapetin Houshoku Haki yaitu kalian harus hokinya luar biasa bisa ngedapetin Howborn-nya itu yes ya gue belum bisa showcase kalian sih gimana caranya kalau Houshoku Haki ya karena gue gak pernah ngeliat orang pakai Houshoku Haki sih apa emang selangka itu atau gimana gitu gue gak ngerti juga ya kalau dari kalian ada yang Howborn-nya yes ya teman-teman kalian komen di bawah ya karena gue mungkin akan bikin konten dengan kalian karena ini sepertinya langka banget sih Howborn-nya jadi ya itu dia cara ngedapetin Houshoku Haki ya ya emang keliatannya tidak mungkin sih teman-teman jadi ya begitulah gue emang belum berang liat juga sih kita lanjut lagi ke Bushok Houshoku Haki atau Armen Haki ya ya Haki-haki yang memperkuat badan kalian lah tapi teman-teman di game ini tuh gak full badan ya karena dia cuma tangan kalian lihat nih ya itu buttonnya pencet H ya kalau kalian ada yang gak tau pencet H dan nge-lag nah kayak gitu tangan kalian jadi merah ntar jadi hitam lama-lama keren ya efeknya sih keren banget loh gue demen banget ini nge-lag sih masa tangan gue merah terus matiin dulu nah kita Haki lagi ya Haki nge-lag ntar sih nge-lag teman-teman ya pokoknya begitulah tuh tangan gue jadi merah kayak gitu ya ntar lama-lama jadi hitam dia dan kalau kalian pake ini kalian bisa mukologi ya teman-teman tapi sayangnya teman-teman Armen Haki disini Buzo Koko Haki ini dia tuh gak gak nambahin damage ya ini gue contohin ini pas kalau gue pake berapa damage-nya gak keliatan dong ini ya coba lagi ya berapa sih damage-nya what ini putih banget dah jangan teman-teman putih-putih kita coba ya teman-teman ya tuh teman-teman 2807 lah ya sekitar segitulah coba kalau kita matiin nah ini udah mati ya kita coba lagi tuh malah lebih gede lucu emang teman-teman jadi Buzo-nya tuh buat mukologia doang udah purpose-nya cuman itu doang dan ya biar keren aja ada efeknya gitu suaranya tuh nah kayak gitu aduh ini ngelag banget sumpah nah cara ngedapetin ya itu kalian mesti ke pulau yang namanya sebentar gue lupa gimana ya Buzo itu oh cross bridge pass deket kok deket dari windmill village ya ini windmill village-nya tempat kalian utama kalian ke cross bridge pass udah nah disini kalian bisa belajar yang namanya Buzo harganya kalau gak salah sih 100 ribu ya coba gue lupa deh berapa harganya ya bener ya teman-teman ya Buzo Shoko tuh 100 ribu jadi gue gak tau sih worth apa gak buat dapetin kalau kalian udah kebanyakan duit ya ya pake aja lah ya gak apa-apa lah beli 100 ribu gitu kan siapa tau emang dibutuhkan gitu kalian lagi ngelawan logia gitu kan jadi kalian membutuhkan itu ya gak apa-apa cuman kalau gak sih ya ntar aja sih teman-teman karena mahal banget ya mahal banget nah yang satu lagi teman-teman Haki Kenbushoku dan yang ini gue belum beli sih karena harganya mahal gila mahal serius mahal Kenbushoku tuh kalau gak salah kalian belajarnya di freezing point ya kita coba kesana ya freezing point akhirnya sampai ini emang pulau jauh banget sumpah gak ngerti lagi gue freezing point ini jauh banget nah ini yang waktu itu gue bilang tempat duit belajar Aki nah ini dia karena duit gue ada segitu sebenernya gue mau nabung sih teman-teman buat beli Yami ya karena Yami tuh mahal 1,7 dan gue nyari-nyari Yami tuh gak ketemu yaudah lah gak apa-apa gue beli ya teman-teman demi kalian ini demi kalian ya kalian lihat tuh Kenbushoku harganya 250 ribu yaudah deh demi kalian teman-teman demi kalian 250 ribuku tidak oke hmm sebentar cara pake gimana ya R ya oke cara pake R teman-teman kita pake ya wuh sadis keren wuh dia makan stamina teman-teman buset banyak bener berapa tuh pake 400 stamina teman-teman pakenya wuh 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 udah cukup cukup gila makan stamina banyak banget hmm ini pasti bagus ya teman-teman kalo kalian pake buat pvp ya ini enak banget sih pasti tapi makan stamina nya gede banget dong ini kayaknya gue mesti mesti naikin stamina deh iya stamina gue kayaknya kurang deh teman-teman kalo cuma 138 ya kalo kalian punya Kenbushoku kayaknya stamina kalian 130 130 150 tuh kurang ya prediksi gue sekitar 250 lah cukup teman-teman untuk kalian pake Kenbushoku ya secara efektif gitu kalo kalian lagi pvp kalian bisa pake Kenbushoku tapi kalo kurang dari itu kayaknya kurang kayaknya gak cukup deh teman-teman kalo kurang dari itu ya jadi yaudah begitu nah ini nih kita coba ke pulau mana ya kita mau nyoba Kenbushoku nya kan kita ke Shafi dulu deh yang deket nih wah ternyata jauh juga teman-teman ya Shafi Island sial tau gitu tadi gue ke Maple aja yang deket nah ini jauh juga loh ke Shafi sumpah ini yang bikin kadang-kadang susah teman-teman nyari Devil Fruit karena lokasinya tuh jauh-jauh banget gila aduh oke sampe kita akan pake tadi apa sih gue lupa lagi tuh teman-teman key-nya apa ya H eh R ya R Kenhaki oke kita akan coba Kenhaki bentar-bentar gue pukul dulu pake ini hmm mati gak enggak gak mati kan please jangan mati nah gak mati oke kita akan pake Kenhaki hmm gue gak dipukul sih gak kena damage sih teman-teman bener sih gak kena damage tapi gak ada efek-efek oh ada tuh teman-teman efek dodge ya wuh sadis keren wuh stamina gue abis wuh stamina gue abis oke oke gak punya stamina stamina-nya abis cepet banget kan teman-teman jadi kayaknya status stamina-nya tuh mesti 250-an ke atas lah baru kayaknya cukup ya ini gue sedikit banget sih baru pake bentar doang aja udah abis tuh wah gitu lah teman-teman ya hilang sudah 250 ribu saya tolong saya farming itu lama sekali boy 250 ribu wuh dapet cutlass nice kita pake lagi ya Kenbushoku kamu gak gak bisa pukul saya saya udah logia tuh supaya Kenbushoku lagi gak akan bisa kena eh eh tidak kena eh eh tidak kena eh eh tidak kena eh eh tidak kena oke cukup teman-teman udah itu aja sih yang mau gue bahas di video ini ya haki ya cara kalian belajar haki ada 3 haki ya dari tadi ya ada Kenbushoku lalu Buzhoshoku sama satu lagi Hoshoku yang gak mungkin dapetin Hoshoku kecuali kalian sangat beruntung oke teman-teman jadi itu aja sih untuk video kali ini ya dan oh iya untuk pemenang-pemenang giveaway yang kemarin yang satu orang udah ngeklaim ya si luki-luki dark itu nah yang dua orang ini belum muncul-muncul teman-teman kalau misalnya gak muncul sampai hari Senin gue akan re-roll ulang ya hadiahnya jadi untuk dua buah ini gue masih punya dua buah nih si Spin sama Chop ya itu akan gue re-roll lagi ya untuk giveaway lagi ke kalian oke teman-teman jadi itu aja untuk video kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati